Hai hai semua udah lama banget nih enggak ke teater kebetulan hari ini aku ke teater untuk bersih-bersih dan ngecek keadaan teater sepi banget ya biasanya rame ini Hoyer Theater udah lama ya nggak kesini foto-foto member sepi banget ya Rudy udah lama ya di sini dari tadi mau itu doang pinjem sapu aku mau bantuin tapi sapu itu yang buat di stage ya walaupun kosong tapi tetap kita bersihkan biar tetap bersih dan siapa tahu segera beroperasi lagi Makasih Rudy sekarang aku mau bersih-bersih mau nyapu stage udah mahir belum nih bersih-bersih lumayan lumayan ya lumayan 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 biar nggak berdebulah demi teater ramai kembali amin amin itu dong hand sanitizer ada nggak? ada ada udah udah dan banyak-banyak stay safe stay healthy stay healthy jadi hari ini kan aku tuh ke teater cek bersih-bersih terus ada staff juga sih yang lain yang bantuin tapi emang nggak banyak karena kita kan harus social distancing juga tapi tetep kontrol teater itu harus ini juga udah kehitung hampir satu bulan ya teater tuh nggak beroperasi ngeliat teater tuh dateng-dateng gelap terus sepi karena biasanya kita dateng kesini kan pasti rame rame banget penuh gitu dari luar kita liat fans-fans pada dateng ngantri hari ini tuh nggak ada terus masuk teater kan biasanya ngeliat member siap-siap gitu huru hara ah halo halo terus makanlah apa siap-siap itu kosong ya sejujurnya ya sedih banget sih sedih gitu bisa terjadi seperti ini aku juga nggak tahu aku atau staff yang lain atau member bisa balik lagi kesini nggak sih? buat ngeliat performans member terus ngeliat teriakan fans dukungan fans supportnya fans tuh gitu yang biasa kita lihat tiap hari gitu hampir dan apa ya ngerasain atmosfer disini gitu euforia antara member sama fans member sama member fans sama fans member sama staff sekarang tuh ya lagi nggak ada aku juga nggak tahu gitu itu bakalan balik lagi tuh kapan ya jujur aja sih kalau kondisinya kayak gini terus tuh apa JKT48 tuh bisa beroperasi lagi nggak ya? JKT48 teater gitu member-membernya grup JKT48 bisa beroperasi lagi atau nggak gitu atau kita juga nggak tahu kan kita bakalan bisa berlanjut atau nggak gitu semua nggak ada yang tahu sekarang tuh semuanya lagi ngadepin suatu hal yang nggak terlihat gitu dan apa ya kita juga nggak tahu ini semua tuh kapan berakhir yes gimana ya kalau gini terus kita juga nggak tahu gitu bisa ketemu fans lagi atau nggak terus member juga mungkin bisa balik lagi kesini atau nggak sih itu tuh ada ya keraguan dalam diri aku mungkin nggak aku aja staff yang lain juga atau mungkin kalian juga fans juga mungkin merasain yang hal sama ya menurut aku tapi gimana ya sekarang tuh emang semuanya juga juga lagi ngadepin kondisi yang sama gitu aku tuh di setiap hari aku tuh aku selalu berdoa dan aku tuh emang kepikiran gitu dengan JKT48 gitu dengan grup ini dan aku berharap semoga kita bisa bertemu lagi kita juga nggak tahu kapan tapi semoga secepatnya kita bisa bertemu lagi ya dadah bye-bye bye-bye